Intro Bismillahirrahmanirrahim Lalu aku kadang pedih melibu suarga Pedihnya ngerti, kadang Pedihnya ngerti di surga Itu kan kita sudah final Artinya finalnya dianggapnya suarga Terus selamat Tapi bagaimanapun itu hak kamu Hak bu nafsi Hak kamu setelah kamu dinyatakan lulus to'at Lulus sebagai orang mu'min yang baik Maka Anda berhak mendapat surga Tapi ini semua hak kamu Hak kamu artinya hak yang kamu dapatkan Karena Allah baik Kamu diberi hak itu Lalu pertanyaannya adalah Lalu hak Allah di mana? Dan kalaupun itu betul Hak kamu ngiru makna tenang Semua penilaian itu karena reputasi kita Tes kita, istiabar kita Zaman apa? Di dunia Jadi suarga yang mewah Ternyata penilaiannya bergantung Reputasi kita zaman di dunia Makanya ada ulama yang berpendapat Hakikat finalnya hidup ya di dunia Karena akhirat yang sepanjang itu selamanya lama Itu merujuk prestasi kita Berilaku kita zaman di dunia Artinya begini, kamu harus menganggap hidup ini penting sekali Mumpung hidup ayo kita sujud Mumpung hidup kita harus berorientasi ilauh wahi Baru semua Karena ini yang menjadi abadi di surga Artinya saya ingin mengetahui Ini penting di suarga Itu penting itu Suarga itu digawe Itu merujuk penilaian di dunia Berarti finalnya itu di dunia Surga itu sudah akibat Bonus dari perilaku kita Di dunia Itu cara padahal Tapi saya ingin mengetahui Makanya Kita mau di dunia harus semangat Semangat bahwa orientasi kita Ilauh wahi Ayo kok demi perempuan Demi istri kita Di rumah api Jalauh ini buju Di mobil api Jalauh ini buju Ditabungkan aku Jalauh ini buju Gak tahu nabung aku demi ikdad Risabilillah Aku ditabungkan aku Setiap saat ada perjuangan Di rumah aku api Di rumah aku Aku mobil kuat Gak tahu Gak tahu Gak tahu Di sebelumnya Dujuh jari nabung Ya ada yang kelakuan Dujuh 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 Tapi kan Gak mungkin lah Aku nyontok dengan Mustafa Dujuh 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 Tapi kan Sudah Dujuh lah ahbab tu an'al haqqabil mautah andekan dah demi hal tiga saya sudah siap senang sekali saya mati tapi demi hal tiga ini saya mati itu tidak senang pertama adalah saya masih asiru visadilillah saya di dunia ini karena berjalan berorientasi lelai kalimatillah dua kata sihtina umar laula an'addu'ajab hati sujudanillah kedua adalah karena saya di dunia adalah sujud ini penting kalau dalam teori ilmu sufi ada seorang sufi yang bilang kalau saya disuruh masuk surga oleh Allah dan diberi hak sujud saya milih sujud dan saya selalu berpikir seperti itu ketika seorang sufi saya ditanya kenapa anda milih sujud daripada masuk surga saya masuk surga adalah khatun nafsi karena saya ingin mengklaun ibadah dari makan enak-enak tapi kalau saya sujud adalah identitas kehambaan saya, saya manusia saya hamba butuh sujud ke Allah jika saya milih sujud karena itu bukti identitas saya sebagai hamba kalau saya masuk surga kan identitas saya kapok sholat, kapok zakat kapok tanggilan ibadah wes dadah melebihi suarga jadi suarga ini kemungkinan Mustafa masuk merokok ya besar sekali karena dia masuk surga itu bosan sholat bosan zakat mereka kadang-kadang kaya itu sanggeng ya sebagian kaya itu berapa hati alim kalau itu suarga bena rosa sholat rosa zakat rosa itikah bebas orang yang ada di dunia lorokabe sholat barang ya itu sarap itu sarap ibadah di kapok tapi ya seperti yang mau balik kepada saya inna lilla wa ilaih rojim dia juga geman mereka itu rosa sholat hati ya itu juga geman ya itu geman itu juga kadang-kadang kita ini berjudang saya masuk surga seneng apa keselan poso keselan poso keselan poso keselan poso keselan poso muri pahlawo taklaca babamu jangan-jangan turunannya shoko makanya apapun salah kita belum sebagai manusia salah saya agaknya tapi kita ini harus ngaji terus sama orang-orang alim dan ngerti cara pandang orang-orang alim ternyata kalau dipikir gitu masuk surga itu cek isinya masuk surga kan kaya-kaya terus dihuyahkan kalau sholat itu keselan poso keselan poso bareng masuk ke suarga dadang alhamdulillah bebas sholat tidak boleh kita seperti itu tapi kalau misalkan suarga ya gilem aja tapi ya bapura gilem aja bukan aja sampai terus paham ya musik paham itu terus masingnya orang paham pantas itu juga terus poso bingung kalau di murid ini tamu itu raihnya raih itu orang tamu itu kadang kayak goblok bingung ya bingung ya maksudnya kalau ini khususnya anak perang yang jujur kota tapi kalau anak perang itu manteh itu manteh itu tidak biasa salah lalu 10 salah lalu salah lalu ngaji ya ngaji nah saya pengheran ngaji di 10-10 jalan di 10 langit sampai ngaji terus karena hari ini saya ke Jogja tadi malam saya ngaji sampai jam 12 malam pertama sama santri yang dipondok saya sampai jam 10 terus setengah 11 ada santri dari Malang ngaji sampai jam 12 terus ini saya sorokan-sorokan ngaji ya itu saat ini ngaji itu tapi saya catatannya Syedira Umar itu tak bawa kemana-mana itu tadi kalau kamu orientasinya pada Allah dan Rasul kita punya uang ya untuk hidup kita ini kan sering hidup semuanya demi perempuan karena tadi misalnya di rumah api jauh aneh buju di mobil api jauh aneh bahkan saat kita cari pekerjaan tetap kenapa boleh pekerjaan tetap benak payu ben payu ini namanya perempuan jadi tempat kita hidup kalau pekerjaan tetap bukan payu rabi tidak ada rumah mewah bukan buju seneng tidak ada kamar mandi semua makanya kata Nabi ada orang yang orientasi hijrahnya ilawahi warasuli Nabi mengulang lagi fa hijrah itu ilawahi warasuli ya dia berarti hijrah menuju Allah dan Rasul ada orang yang orientasi hijrahnya itu untuk dunia mungkin dia inginya mendapatkan itu atau hanya demi perempuan yang ingin dinikainya lalu semuanya orientasi hijrah ya demi itu yang tidak terlalu misalnya orang di buju ayu sangat senang banget untuk menurutnya tidak mengalami itu kan terus di rumah apa tidak ada yang lain tidak ada yang lain di mobil yang lain yang lain demi apa seperti semua pijakan hukumnya demi makhluk si tak itu yang lain kalau itu dibuju cek ada baruka karena apa yang lain cek ada yang masih kenapa kenapa yang tidak dikata kumobil kabel itu ya demi boju berarti seperti mau mabat sepertinya apa itu ya sama berarti boju jadi titik tekan keluar nah ini saya ceritanya saya mau ngaji saya mau ngalim sampai sampai kita mendukung suarga senang, bebas sholat, bebas, ikhtikah, bebas ya tujuannya suarga, amin, ya kita harus bebas kita harus melalui orang yang baik, kita harus melalui suarga dada, bebas saja orang tidak usah menghormati menghormati ya menghormati, tapi tidak usah menghormati makanya ada surga-surga yang semoga kita masuk di kelas da'awahum fiha subhanatallahumma wa ta'ayyatuhum fiha salam wa'akhiru da'awahum alhamdulillahirrohbilalamin saya ingin masuk surga yang kelas itu sehingga saya tidak malu sama Allah pasti zaman tengdonya wikuloh ilik jenengan sehingga moza subhanatallah saat ini tengah akhirat pun gendonya ini jenengan makhluk yang jenengan, suarga wikulah jenengan pula tetap subhanatallahumma